Alhamdulillah Dulu kita Ustaz Maulana Mau dong kesimpulan Dari tema kita hari ini kira-kira apa nih Jadi yang jelas Masya Allah Jangan pernah meninggalkan Yakni baca Quran Jadi baca Quran Tiap hari baca Quran Minimal 100 ayat Setiap hari minimal 100 ayat Kemudian yang kedua adalah Silaturahmila Minimal kita ketemu orang setiap hari ada yang kita ketemuin Pastilah ketika kita menemukan seseorang Pasti ada kebaikan yang bisa kita dapat Atau kita berbuat baik kepadanya Kemudian sedekalah Tiap hari sedekah Minimal senyuman Tidak mesti materi yang kita sedekahkan Senyuman pun termasuk sedekah Apalagi jangan pernah berhenti dalam berdoa Tidak ada kehidupan kita tanpa doa Keseharian kegiatan kita Minimal Baca basmala Dan mengucapkan Alhamdulillah setelahnya Baik terima kasih Ustaz Maulana Selanjutnya Ustaz Zanada Siap Kamikdet ada dua nikmat yang kadang-kadang Orang melupakannya dan mengabaikannya Yang pertama sehat Dan yang kedua punya waktu yang luang Jadi kalau sekarang sehat Apalagi punya waktu yang luang Banyak waktu untuk kita beribadah Jangan lewatkan Jangan tinggalkan kesempatan itu Apalagi sekarang di bulan Ramadan Berlipat ganda pahala Di sepuluh terakhir bulan Ramadan Kita kejar Lelatul Qadar Jadi dua nikmat ini harus kita pegang rat-rat Ketika sehat dan ketika badan kita Juga mampu melakukan berbagai macam ibadah Insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung Apalagi amalan-amalan yang tadi Jangan saja kita kerjakan satu kali seumur hidup Tapi meniatkan untuk kita bisa konsisten Istiqomah agar kelah kita mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Istiqomah Jangan membatasi amal seseorang Ada yang sholat terawih 8 rokaat Jangan membatasi Kalau ada yang mau sampai 20 rokaat Ada yang sampai 40 rokaat Bahkan Imam Malik Imam Malik itu sholat terawihnya 300 rokaat Maka jangan sampai kita membatasi amal-amal seseorang Selama tidak ada pelarangan dalam hal amal tersebut Kalau yang dilarang maka boleh kita sampaikan Misalnya sholat maghrib Karena saya baru tobat Saya 6 rokaat deh sholat maghribnya itu gak boleh Tapi amalan-amalan yang disampaikan hari ini 40 hadis Kalau ada yang bisa 400 hadis Masya Allah Jadi dikatakan sholat tasbih sekalasi umur hidup Kalau ada yang bisa tiap malam Subhanallah Ada yang dikatakan sekali sholat taubat Kalau bisa setiap hari sholat taubat Masya Allah Sedekah Jumat Kalau ada yang bisa sedekah Kamis Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis Masya Allah silahkan Maka bukan membatasi amalan Tema pagi hari ini adalah untuk memotivasi kita Dalam rangka fadoilul amal Memperbaiki daripada amal-amal kita Keutamaan-keutamaan amal ini Kita tingkatkan Sehingga ujung-ujungnya Yang kita harapkan Dari banyaknya amal yang kita lakukan Adalah yang tembus kepada Allah SWT Atau ada amal kita yang diterima oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala seyyidina muhammadi Linnabiyyul ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbana taqabbal minna Innaka anta's sami'ul alim Wa tub'a alayna Innaka anta'ta tawabun rahim Allahumma inna nesanuka ridaak wal jenna Allahumma inna kafun tuhibu alafwa Fafu ala ya kariyim Fafu ala ya rahim Fafu ala ya akram al-akramin Ya akram al-rahaimin Rabbana atina min ladunka rahmatan Wahiy'i lana min amrina rashada Allahumma barik lana fi shahri ramadhan Wabalikna leylata al-qadr Allahumma belikna leylata al-qadr Bi-sihhatin wa rafiyatin wa rizqin waasiyah Allahumma ruzukna ziyarata al-masjid al-haram Ya Allah kami melihat tahun ini 8 juta muslim beribadah di masjid al-haram Idhinkan kami juga beribadah disana ya Allah Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil alamin Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin Jamaah demikianlah perjumpaan kita di pagi hari Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat Dan kita bisa mengamalkannya Terima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita Kepada jamaah yang sudah menyaksikan Akhir kata saya Miktar Darusi menundur diri Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ashaadu anna ilaha illallah Wa nestaogfirullah Sampai jumpa di masjid